Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Juni 2018 Hari bersejarah buat Indonesia sebenarnya Bukan cuma buat pusuk masur, pahari, dan kawan-kawan petre Tapi buat Indonesia Karena di launchingnya iman petren Yang insya Allah akan mengangkat derajat kaum kesehatan Untuk menjadi penentu bagi dunia Penentu bagi kemudian Indonesia dan iman cenagara Karena dengan petren orang-orang kecil akan berubah Tidak sekedar menjadi pengguna, tapi menjadi pemilik Tidak sekedar menjadi pemakai, tapi menjadi pengusaha Bagaimana kemudian kami dengan petren mendorong orang-orang yang ikut petren Untuk kemudian mempunyai jiwa, rasa, cara berpikir, cara pandang, gestur tubuh, air, muka, wajah, mimpi Untuk menjadi pemenang di negerinya sendiri Kalau bisa makan di luar Alhamdulillah hari ini kami ditemani oleh yang paling terkenal di planet bumi Hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa jilbab forever Bisa punya suami yang saleh Dan menengteramkan hatinya Dan insya Allah beliau juga tentu padanya Nah ditemani oleh beliau dan tadi juga dihadiri oleh kira-kira 11 Menteri Kabinetnya Pak Jokowi Yang ganti-berganti memberikan dukungan moral, dukungan moral, sambutan Kemudian juga ada beberapa kepala daerah Seperti Gubernur Anies Baswedan Dan Gubernur Erezeldi dari Bangka Belitung Dan wali kota Bogor Tidak lupa juga dihadiri oleh Ketua MUI Dukungan yang luar biasa ini Membuat hati kami sebagai pengelola petren yang diamani oleh Allah Menjadi yakin Insya Allah petren akan menjadi pilihan alat-alat bayar dan transaksi Siapapun yang ada di Indonesia ini Tentu kami tetap bersama dengan siapapun juga yang sudah ada di Indonesia Dari saya pengantar itu Sambil kita dengar nanti dari tesnya hari ini Oh langsung Assalamualaikum rekan-rekan media Assalamualaikum Anda puasa? Jangan bohong Anda Tetap puasa ya Menjaga Masih ini sudah mendekati malam Laila itu Kodari sudah mendekat-dekat Harinya Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya ya Amin Kehadiran saya disini Selain saya ingin men-support Pengelola daripada petren Ini sekaligus ya Menjadi kakak saya Ini Pak Ustadz Mansur dan Ibu Beserta Pak Hari ya sebelah saya Mudah-mudahan dengan adanya petren Seperti beliau sampaikan tadi Tidak hanya bisa menjadi Apa namanya Pemakai pengguna Pemakai pengguna Tetapi bisa memiliki kan ya Tadi ya Bisa memiliki dan kemudian Bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri Di negeri sendiri Dan bisa Bisa cetar membahada Sampai mancanegara itu Memang tugas kita Kalau muslim nih khususnya Mudah-mudahan Anak-anak muda nih Yang sudah mengerti dunia digital Bisa mendownload ini Saya support sekali Karena ini membantu sekali Untuk menyimpelkan hidup Kalau buat bahasa saya Hidup itu sudah ribet dan berat Jadi make it simple Pay train solusinya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah folg슬 Assalamualaikum kami tidak mau menghitung mengenai itu, yang terpenting buat saya adalah bagaimana ini bisa merealisasikan ke masyarakat luas, ke penjuru negeri ini orang di handphonenya sudah ada aplikasi ini, Paytrend dan orang bisa lebih simple hidupnya bayar listrik, bayar air, handphone semuanya aplikasinya di situ semuanya dan memang sekarang era digital itu di luar juga sudah begitu ya udah nggak ada tuh orang ke bank, sekarang udah nggak ada tuh orang jarang, ada tapi jarang orang ke, apa bayar listrik namanya apa sih jadi emang nggak pernah loket, loket, kemana tempat bayar listrik lah, loket, bayar air, bayar apa semua kebutuhan hidup sehari-hari itu bisa lebih simple gitu bayar-bayar, nggak pakai cash, bayar-bayar kan nggak pakai cash cuman di handphone aja semua itu akan solusi termudah, tersimpel dalam hidup nanti era ke depan nih, tahun ke depan aplikasi-aplikasi seperti ini, dan Paytrend mudah-mudahan ini bisa menjadi bukan hanya solusi tetapi bisa menjadi penggerak dan promotor daripada usaha online yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Allah wakbar sudah itu saja dari saya, tidak usah panjang-panjang ya apalagi mau nanya tidak di luar lain ya, yang itu nggak dijawab seputar ini, seputar ini ini baru saya mudah-mudahan ini bulan berkah untuk saya, kan saya juga waktunya saya bagi-bagi dengan yang lain ini bisa sholat zuhur disini berjamaah, aduh senang sekali memang inilah yang diharapkan orang tua saya dari dulu bukan ke mal kan Ustadz, ke pesantren bukan ke mal, iya 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 ke pesantren, mudah-mudahan ini kan karena Pak Ustadz itu udah seperti family saya ada pesantrennya, nanti keponakan saya, ini tuh sekalian saya survei kamar nanti sama abang saya keponakan saya yang satu itu kan sekarang sudah mau masuk SMA ya, SMP itu tidak saya masukkan SMP, tapi saya mau pesantrenkan langsung ke sini di tempat Pak Ustadz, supaya dia bisa menghafal Al-Quran tadi sudah ketemu penghafal Al-Quran yang mau dikirim ke mana? ke berbagai negara ke berbagai negara tidak pulang kalau belum membawa jodohnya iya, jodoh orang sono orang sono ya, biar lo berbaiki ketujuh terima kasih itu saja, mohon doanya ini untuk Paytren Ustadz Mansur kita saling bisa bersilaturahmi ke depan berkesinambungan, amin wassalamualaikum, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh ya, bismillahirrahmanirrahim di launch-nya Paytren pada hari ini ini Paytren membuka kemungkinan, bukan cuma kemungkinan membuka peluang kesempatan buat maaf-maaf Indonesia khususnya di seluruh dunia ya untuk bisa langsung menggunakan Paytren e-money itu hanya untuk dengan di launch-nya hari ini maka hari ini juga teman-teman seluruh dunia sudah bisa download dengan bebas dan langsung pakai dan langsung pakai ya ntar betul kata nyonya tante make it simple make it simple tambah ini dari ustaz sepi iya benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sangat mengembirakan disamping ustaz Yusumansur supaya hari juga sebagai direksi saya mungkin sebagai komisaris di Paytren nampikan juga sedikit sharing dengan ustaz kita berbahagia ini adalah satu-satunya e-money di dunia yang berbasis syariat ini adalah nasional bukan hanya saja dimana syariah imani itu oleh karena itu kita mengharapkan bahwa syariah ini yang akan membawa berkah syariah itu pertama sangat dekat dengan good governance tidak boleh hengki-pengki tidak boleh risuah kemudian ketika investasinya juga harus environmentally friendly kemudian juga harus memperdayakan nah patah lagi kita ketahui bahwa antara Paytren dengan Sodapok yang merupakan tema besar ustaz Yusumansur dan kita semua itu sangat memperdayakan uang cilik nah mudah-mudahan dengan menjadi imani syariah pertama di dunia Indonesia akan bisa mewarnai belantika payment system in the world siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya pertanyaan ada dikit aja silahkan sebenarnya udah ngerti belum sih Paytren lu ngerti enggak ha harusnya sih harusnya teman-teman wartawan udah paham belum download Paytren terus di dalamnya itu bisa ngapain 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 coba ustaz jelasin apa di dalamnya itu bisa ngapain nanti anda bisa makan di rumah makan mana saja gak pake duit pake handphone lu gak ada handphone jadi bayar pake handphone aja karena duitnya ada di wallet ada di handphone bayar nanti naik angkot naik busway naik kereta apalagi pesawat semua udah pake Paytren nanti saudara juga kita punya marketplace sekarang saja udah 2,3 juta calon pembeli yang menunggu anda jika anda jualan di Paytren jadi belanjakku namanya tinggal kemudian download Paytren semuanya yang ikut anda bisa jadi penjual sekaligus juga pembeli pembeli sekaligus penjual kemudian bisa nanti kirim-kirim uang kirim-kirim uang sebentar lagi insya Allah bahkan bisa kirim uang dari macanegara ke Indonesia dan dari Indonesia keluar nanti pergi umroh dan pergi haji tidak usah bawa real tunai dan ini sejak imani ini kita akan terbuka kerjasama dengan arah jihibeng jadi pergi umroh pergi haji gak usah bawa cash duitnya ada di handphone karena semua nanti beli korma segala macam tinggal pake senyuman saja ya tete senyumin dapet 2 kilo insya Allah gitu te pake cashless semua ya ya Terima kasih. Kita adalah entiti terbuka yang siap bekerjasama dengan siapa saja. Hari ini kita sudah bekerjasama dengan Grab dan Ovo. Tapi besok insya Allah juga kemungkinan besar kita tetap menggandeng Gojek barangkali insya Allah. Kemudian tetap menggandeng Tokopedia, Traveloka, tetap menggandeng Bukalapak, tetap menggandeng BliBli, Tiket.com. Dan semua kita ajak kerja bareng buat Indonesia kita cintai. Buat apa kita berantem mendingan kita kerjasama. Terus juga kita kerjasama dengan semua perbankan. Walaupun petren bisa mendistrap, bisa mendistrap banget itu kerja perbankan. Tapi kami sudah memutuskan pakai role model kerjasama. Kami tidak ingin bermusuhan, ingin kerjasama. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah kita bisa menjadi pemegang saham di semua yang tadi disebut. Jadi kita bukan cuma kerjasama misalkan dengan A, B, dan C. Tapi kita seperti bank BRI syariah. Kita datang kerjasama tapi kita punya saham di sana. Iya, karena petren ini ada dua. Ada petren imani, ada petren aset manajemen. Lewat bendera petren aset manajemen inilah kita punya tugas dan amanah beli-beli perusahaan. Bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi juga ada di mancanegara. Termasuk klub-klub bola, ya Real Madrid nanti kita akan beli. Ya, kita mau coret itu si Ramos. Ini yang sudah bikin patrah si Salah. Gue Liverpool. Tapi Madrid juga, ada Zidane gitu ya. Ada Benzema. Zidane binah kan. Oh, Zidane duduk penciut ya. Nggak apa-apa, nanti kita suruh training lagi, pelatih lagi. Penanda utamanya kan imani. Nah, imani baru hari ini. Kita akan bisa bicara banyak setelah aplikasi kita on secara fitur lengkap. Itu tanggal 7 Juli. 7 bulan 7. 7 bulan 7. Kita bakal launch gede-gedean lagi tanggal 7 Juli. Pak Pembaru. Dan kabar gembira buat teman-teman yang sudah menjadi petrainer sebelumnya, bahwa dia kuenya mendadak menjadi lebih gede lagi. Karena dia menawarkan kepada yang sudah pakai. Kalau kemarinnya kepada yang belum pakai, kalau sekarang kepada yang sudah pakai. Logikanya begini. Teteh misalkan beli tiket di X.com. Nah, ketika teteh beli tiket di X.com, teteh nggak bisa jual. Kecuali penjualan itu di bawah tangan. Oke kan? Misalkan gini. Eh, lu pakai X.com ya? Iya. Beli dulu dong, ental gue talangin. Itu sih bukan jual-beli. Namanya nalangin. Nah, petrainer pertanggal 1, semua orang bisa menjadi pengguna. Semua orang tanpa terkecuali. Nggak usah nyari petrainer yang lain. Nggak usah. Download aja, isi kantongnya sendiri, kemudian pakai. Lalu nanti kemudian petrainer akan nanya. Loh, saya berarti nggak bisa jual lagi. Salah. Nah, orang-orang yang seperti teteh tadi, udah jual, udah beli, tinggal tawarkan. Tapi kenapa nggak ikut sekalian jualan? Nah, ketika mau jualan itulah kita upgrade. Upgrade itu, inilah ditunggu benar oleh para petrainer seluruh dunia. Sekarang jumlahnya sudah 2,3 juta. Jadi tugas kemudian menjadikan para pengguna menjadi pebisnis udah bukan lagi di tangan petrainer ofis, tapi di tangan petrainer, leader, duta, dan kemudian para pengguna petrainer sebelumnya. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan lain. Oh iya mbak, ini bicara size ya. Kami kenapa mendorong petrainer supaya bisa 10 juta pengguna minimal sampai akhir Desember 2018 begini. Seterhana saja. Kalau orang pengen pakai ATM Bank X, Bank Y, dia harus punya duit dong di Bank X dan di Bank Y. Betul tidak? Kalau dia pengeluaran yang 2 juta sebulan, dia harus punya 2 juta seratus lah. Betul ya? Begitu juga kalau kemudian seseorang pengen beli tiket, beli makanan, mesen ojek, mesen mobil, pakai aplikasi, banyak lagi online. Dia harus punya duit di sana. Nah demikian juga petrainer. Apa artinya? Kalau kita bisa berhasil kemudian mendapatkan 10 juta pengguna dengan pemakaian rata-rata 2 juta saja per bulan, maka petrainer akan mendapatkan amanah yang luar biasa, mengelola duit 20 triliun rupiah. Apa artinya 20 triliun rupiah? Banyak pak. Banyak pak. Banyak. Saya kasih tahu banyak banget. Bank syariah pertama saja yang terbesar itu cuma 4,5 triliun rupiah. Bahkan terakhir bakal lebih kurang dari itu. Artinya kalau 20 triliun kita punya dengan skema yang nanti ada tipungan dari Ustaz Syafi sebagai komisari, pegang saham, insya Allah kita tiap bulan bisa beli bank, bisa kemudian membalikkan 15 bank yang udah dibeli oleh asing, menjadi kembali milik Indonesia secara utuh. Termasuk telko-telko yang sudah dimiliki sahamnya oleh luar, bisa kita beli ulang. Ini spiritnya itu. Akhirnya ketika saya ditanya, wow Ustaz asik nih nanti bakal jadi unicorn baru. Unicorn ini perusahaan yang nilainya 1 bilion dollar. Jadi kira-kira 14 triliun rupiah. Saya jawab, oh salah. Petren siap insya Allah beli-beli unicorn. Jadi kita yang akan membeli unicorn. Unicorn yang ada kita akan beli ulang. Apakah ini menjadi utopia? Tidak. Jawabannya nanti kembali kepada masyarakat Indonesia sendiri. Kalau masyarakat Indonesia mau, ayo sini bergabung di belakangnya Tesarini, di belakang istri saya, di belakang saya, di belakang Pak Hari, di belakang teman Petren. Sini gabung. Betapa hebatnya duit receh. Betapa hebatnya duit receh. Dulu ada telko dijual 13 triliun, ketika jumlah penggunanya 40 juta. Padahal 13 triliun dibagi 40 juta, cuma 325 ribu perak. 325 ribu perak kalau boleh bayar 36 bulan, secara telko nggak mungkin butuh duit hanya semalam, maka cuma 9 ribu perak patungannya. 9 ribu perak itu sebulan Pak. Lah kalau bayarnya 30 hari, itu cuma 300 perak untuk membeli barang sebesar 13 triliun rupiah. Jadi semangat, apalagi duitnya udah ada di wallet kita semua, tinggal hanya settlement saja Ustadz, dan trik-trik lagi yang dibenarkan oleh undang-undang. Saya sepi nambahin dikit, biar agak pintar dikit. Kita ketahui bahwa Indonesia penduduknya 265 juta. Kemudian Indonesia juga memiliki satu kelebihan, apa yang disebut dengan bonus demografi. Apa bonus demografi itu adalah yang muda banget sedikit, anak-anak sedikit, yang tua sedikit, nah yang besar itu adalah remaja, dan angkatan kerja, serta yang belum pensiur. yang anak-anak kecil, dan yang anak kecil itu sedikit, bayi sedikit, yang tua banget sedikit, yang besar ini adalah remaja, dewasa, dan angkatan kerja. Ini adalah satu-satunya waktu dalam ke-250 tahun, dimana ini hanya terjadi dari 2015 sampai 2030. Maksimum 35. Ini adalah golden time, golden opportunity bagi Indonesia memiliki daya beli yang sangat luar biasa besar. Di sini rohnya, cuman market yang sedemikian gede ini, Indonesia baru dijadikan pasar oleh pemain lain. Baik dari sisi barangnya, demikian juga payment systemnya. Dan investasi. Dan investasi. Nah, jadi alangkah sayangnya, pasar yang sedemikian besar, Indonesia itu 265 juta. Berapa ratus kalinya Singapura itu? Ya. Kemudian juga berapa kalinya negara-negara di Skandinavia, kayak Denmark, Finlandia, Norway itu kecil-kecil. Nah, Indonesia itu puluhan kali negara itu. Jadi daya beli kita itu semakin hari semakin besar. Jadi middle income itu semakin hari semakin besar. Tapi hanya dijadikan sebagai market. Produk apa aja dijual di Indonesia, laku. Handphone ini, mohon maaf, sekarang jumlah handphone Indonesia ganti satu tahun itu 70 juta. Nah, sadar. 70 juta handphone baru. Motor di Indonesia itu jumlahnya hampir 90 juta. Dan setiap tiga tahun ganti. Setiap orang sekarang punya handphone lebih dari dua. Siapa yang punya barang? Orang lain. Siapa yang menjadi payment systemnya? Di belakangnya orang lain juga. Tapi mereka rakyat Indonesia. Bahkan yang lebih sadis itu, semua transaksinya oleh orang Indonesia, tetapi database-nya sendiri tidak ada di Indonesia. Database-nya itu tidak ada di sini. Tapi di luar. Kita tahu lah siapa pemain-pemain besar itu. Nah, jadi Indonesia, rahmatanil alamin, luar biasa besarnya. Tapi sampai saat ini, pasar yang segede ini dinimpati oleh orang lain. Kita hanya jadi pasar, hanya jadi penonton, unicorn-unicorn tadi, kantor pusatnya di luar semua. Nah, mungkin alhamdulillah, alhamdulillah, peitreni yang kantor pusatnya adalah ada di Indonesia. Mudah-mudahan, ini jadi inspirasi kita semua. Ini adalah hasil karya anak bangsa. Dan mudah-mudahan, kita ingin menjadikan ini sebagai satu yang memperdayakan uang-uang kilik, yang masih penyem duit 500 ribu, yang masih penyem duit 1 juta. Dan itu adalah bangsa-bangsa rentenir, yang harus kita berdayakan. Mudah-mudahan, ketika umat Islam yang 87% itu kuat, Indonesia kuat. Kalau umat Islam lemah, Indonesia lemah. Mudah-mudahan, ini menjadi satu target kita bersama. Insya Allah. Ya, saya kira cukup ya. Sudah mau asar. Sudah kan, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Mari sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kehadiran kawan-kawan semua. Silahkan nanti dimakan, makanannya. Maghrib nanti. Makasih sekali lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya beres? Ya. Ya. Salam B. Peter sudah bertumbuh sedemikian pesat, melekat di hati mitra ini. Dan sudah menjadi gaya hidup.